Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Dan kali ini kita akan membahas tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Inistasi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Seperti kita tahu bahwa saat ini itu ada Dua macam hari kerja Ada yang 6 hari kerja Ada yang 5 hari kerja Nah bagaimana ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Mari kita telah ah Peraturan Presiden tersebut Yaitu Perpres Nomor 21 Tahun 2023 Oke kita mulai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Inistasi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kita mulai dari Pasal 3 Ayat 1 Hari Kerja Inistasi Pemerintah sebanyak 5 hari kerja dalam 1 minggu Ayat 2 Hari Kerja Inistasi Pemerintah sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Yaitu hari Senin Selasa Rabu Kamis Dan Jumat Jadi disini hari Sabtu Tidak disebut hari Minggu Juga tidak disebut Berarti hari Sabtu dan Minggu Itu libur Masuknya 5 hari kerja Mulai dari hari Senin Sampai hari Jumat Kemudian di Pasal 4 Jam Kerja Inistasi Pemerintah Dan Jam Kerja Pegawai ASNC Banyak 37 Jam 30 Menit Dalam 1 minggu Tidak termasuk Jam Isti Rahat Jadi ini sama dengan Dengan aturan sebelumnya Tetap 37,5 Jam Dalam Seminggu Ayat 2 Jam Kerja Inistasi Pemerintah Dan Jam Kerja Pegawai ASNC Bulan Ramadhan Sebanyak 32 Jam 30 Menit Dalam 1 minggu Tidak termasuk Jam Istirahat Atau 32,5 Jam Jadi Sekarang kita tidak Perlu bertanya-tanya lagi Setiap bulan Ramadhan Ya Setiap bulan Ramadhan Biasanya kita tanya Bagaimana Pengaturan Jam Kerja Untuk ASN Nah disini sudah diatur 32,5 Jam Dalam Seminggu Jadi kalau bulan Biasa 37,5 Bulan Ramadhan 32,5 Berarti Dikurangi 5 jam Dalam Seminggu Atau Per 1 jam Setiap Hari Kemudian Di pasal Di ayat 3 Jam Kerja Inistasi Pemerintah Bagaimana dimaksud Ayat 1 Dimulai Pukul 7.30 Zona Waktu Setempat Artinya Baik Di waktu WIB Waktu WITA Dan WIT Barat Tengah Dan Timur Itu dimulai 0.7.30 Pasal Ayat 4 Jam Kerja Inistasi Pemerintah Di bulan Ramadhan Sebagaimana Pada Ayat 2 Dimulai Pada Pukul 8.00 Zona Waktu Setempat Jadi Kalau pada Bulan Ramadhan Mulainya Jam 0.88 Kalau Biasanya 0.73 30 Nah Ayat 5 Jam Isirahat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Yaitu Hari Jumat Selama 90 Menit Dan Selain hari Jumat Selama 60 Menit Jadi Hari-hari Biasa Ini Isirahatnya Itu Adalah 90 Menit Untuk hari Jumat Dan 60 Menit Selain hari Jumat Nah Kalau Aturan Lama Itu Isirahatnya Itu Adalah 30 Menit Di Hari Selain Jumat Nah Sekarang Ada Perubahan Nah Di Pasal 6 Ini Baru Tetap Seperti Biasanya Hari Jumat Itu Istirahatnya Adalah 60 Menit Hari Biasa Ini 30 Menit Nah Ini Perhatikan Yang Yang Berbeda Yang Berbeda Kalau Hari Hari Biasa Di Bulan Selain Bulan Ramadhan Biasanya Itu Istirahatnya Dalam Sehari Itu Adalah 30 Menit Tetapi Sekarang Istirahatnya Adalah 60 Menit Kecuali Kecuali Jumat Malah 90 Menit Ini Yang Berbeda Kemudian Di Ayat 7 Pegawai ASN Yang Melaksanakan Jam Kerja Melebih Ketentuan Sebagaimana Pada Ayat 1 Dan Ayat 2 Kelebihan Jam Kerja Dapat Dipertimbangkan Sebagai Kinerja Pegawai Atau Boleh Dikatakan Jam Lembur Nah Di Pasal 8 Pegawai ASN Dapat Melaksanakan Tugas Secara Fleksibel Nah Ini Untuk ASN Khusus ASN Itu Di Sini Ada Perubahan Bahwa Di Ayat 1 Dapat Melaksanakan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Nah Fleksibel Ini Apa Di Ayat 2 Dijelaskan Fleksibel Secara Lokasi Dan Atau Fleksibel Secara Waktu Nah Ketika Kita Terkena Pandemi COVID Itu kan Sudah Sering Bekerja Dari Rumah Work From Home Nah Sekarang Ini Ternyata Diatur Di Perpres 21 Tahun 2023 Fleksibel Itu Berarti Lokasinya Tidak Harus Di Kantor Kemudian Secara Waktu Tidak Harus Jam 7 30 Sampai Jam Sampai Biasanya ASN Pulang Jadi Waktunya Fleksibel Lokasinya Juga Fleksibel Nah Namun Di Di Ayat 3 PPK PPK Itu Pejabat Pembina Kepegawaian Atau Pimpinan Instansi Menetapkan Jenis Pekerjaan Dan Pegawai ASN Di Lingkungan Instansinya Yang Dapat Menerapkan Fleksibel Secara Lokasi Dan Fleksibel Secara Waktu Jadi Tidak Semua Pegawai Tidak Semua Instansi Fleksibel Nanti Ditentukan Siapa Yang Berat Menentukan Adalah PPK Atau Pimpinan Instansi Nah Pasal 4 Ayat 4 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Termesuk Kriteria Jenis Pekerjaan Diatur Dengan Peraturan Menteri Jadi Lebih Detil Lebih Jelas Akan Diatur Lebih Lanjut Regulasi Turunan Dari Peraturan Presiden Ini Nah Di Pasal 11 Tadi Jam Kerja Yang 5 Hari Kerja Kemudian Mulai 7.30 Sampai Pulang Itu Berlaku Untuk Semua Instansi Pemerintah Dan ASN Tetapi Ada Perkecualian Nah Perkecualian Itu Dijelaskan Di Pasal 11 Ayat 1 Ketentuan Hari Kerja Instansi Pemerintah Jam Kerja Instansi Pemerintah Hari Kerja Pegawai ASN Dan Jam Kerja Pegawai ASN Dalam Peraturan Presiden Ini Tidak Berlaku Bagi Tentara Nasional Indonesia Ini Tidak Berlaku Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia Juga Tidak Berlaku Yang Terakhir Perwakilan Republik Indonesia Di Lingkungan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Jadi Tiga Hal Ini Tiga Aparatur Ini Itu Tidak Berlaku Lima Hari Kerja Jam Kerja Seperti Pasal Pasal Sebelumnya Nah Pasal Tiga Belas Nah Pada Saat Peraturan Presiden Ini Dimulai Instansi Pemerintah Selain Unit Kerja Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Tujuh Pasal Tujuh Yang Tadi Ini Yang Tidak Lima Hari Kerja Yang Menerapkan Nama Hari Kerja Dalam Satu Minggu Harus Menyelesaikan Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Presiden Ini Paling Lama Satu Tahun Terhitung Sejak Peraturan Presiden Ini Diundangkan Jadi Yang Selama Ini Enam Hari Kerja Maka Diberi Toleransi Satu Tahun Sudah Harus Mengikuti Lima Hari Kerja Nah Masalahnya Di Dunia Pendidikan Itu Pernah Dulu Pada Tahun 2017 Itu Jamannya Menteri Pak Muhajir Effendi Itu Dicanangkan Yaitu Dengan Peraturan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Kalau tidak salah Itu juga Menyatakan Bahwa Sekolah Juga Lima Hari Kerja Namun Pada Waktu itu Menuai Prokontra Terutama Dari Nah Datuk Ulama Itu Tidak Setuju Dengan Peraturan Menteri Yang Mengharuskan Sekolah Lima Hari Kerja Sehingga Sampai saat Ini Ada Dua Versi Ada Sekolah Yang Enam Hari Kerja Ada Sekolah Yang Enam Hari Kerja Ada Yang Lima Hari Kerja Nah Sekarang Nampaknya Dari Peraturan Presiden Ini Tidak Ada Ruang Untuk Melaksanakan Enam Hari Kerja Diwajibkan Di Pasal Tiga Itu Masuk Hanya Lima Hari Sabtu Dan Minggu Itu Libur Nah Bagaimana Pelaksanaannya Apakah Nanti Timbul Prokontra Lagi Apakah Ada Protes Dari Beberapa Tokoh Ata Beberapa Organisasi Kemasyarakatan Maka Kita Tunggu Saja Bagaimana Reaksinya Nanti Oke Sampai Disini Mudah Mudah Bernafaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh